Kesebelasan Persebaya Ini menepis teka-teki atau misteri yang tadinya memperkirakan bahwa Persebaya tidak bisa menampilkan Kairil Anwar yang saat ini tengah menampil masalah pribadi. Sementara inilah para pemain persidia tampil dengan kostum baru mereka. Merah dengan lengan kuning dan celana hitam dengan lambang macan di dada masing-masing pemain. Susunan pemain persidia saat ini kita saksikan. Sementara inilah pola 3-5-2 yang kemungkinan besar akan ditampilkan oleh pelatih Albert Fahim menghadapi Persebaya. Dua pember terbaik mereka yaitu Widodo Cahyono Putro dan Rokhi Putire. Kikap babak pertama akan segera dimulai ini ke olahraga. Sikap akan dilakukan oleh para pemain persidia pusat. Ini putih gede sekarang. Panggul kemasukan. Terangan kali ini dari Persebaya. Satu tenangan langsung tadi. Coba dilepaskan oleh Ustona Wawi. Terlalu pelan tenangan. Pekanan dari Persebaya sekarang. Aji Santoso. Terlalu tajam. Tidak bisa dikejar baik oleh Renald Peters ataupun Yusuf Ekodono. Aji Santoso. Puncoro. Mantan pemain mitra Surabaya dan Arema Malem. Widodo. Coba melewati Sugiantoro. Berhasil Widodo. Rokhi yang dituju. Tetapi untang dari Widodo. Tetapi pelukan penjaga jawang Hendro Kartiko. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga. Widodo sudah terlepas dari kawalan Sugiantoro. Mempertahankan gelar juara divisi utama Liga Indonesia. Serangan dari Persija kali ini. Rokhi Putirai. Terlangan kaki kiri Rokhi Putirai. Yang tidak terkawal tadi. Masih melambung di atas Mister Gawang Hendro Kartiko. Rokhi Putirai. Masih menjadi andalan tim nasional. Walaupun belakangan di SEA Games dia lebih banyak sebagai cadangan. Setelah masuknya kembali si anak bilang. Kurniawan Dwi Yudianto. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Bagaimana tendang. Eri Irianto sekarang. Lepaskan tendangan langsung masuknya. Tetapi di samping pelan. Arahnya juga masih jauh menyamping di sebelah kanan gawang John Mambalau. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana upaya Eri Irianto tadi. Untuk melepaskan tendangan langsung. Eri memang selama ini kita kenal pemain yang memiliki kelebihan. Lakir dah. Satu tumbulan dari Yusuf Ekodono masih jauh. Menyamping di sebelah kanan gawang John Mambalau. Inilah Yusuf Ekodono. Pemain yang dibesarkan oleh Persebaya. Dan pernah berkiprah di PSM Ujung Pandang. Sebelum kembali lagi ke Persebaya. Seakan kehabisan akal mitra olahraga para pemain Persebaya. Untuk bisa menembus pertahanan Persija. Bola lebih banyak mereka mainkan di daerahnya sendiri. Cukup bagus sekali ini. Haji Santoso. Tepat di posisi penjaga gawang John Mambalau. Tendangan kaki kiri dari Haji Santoso tadi. John Mambalau yang selalu tampil dengan senyum khasnya. Dalam tayangan nama kita selesaikan inilah upaya dari Haji Santoso. Melepaskan tendangan. Eri Rianto. Lepaskan tendangan langsung. Masih juga belum mampu menggetarkan gawang dari Persija. Eri Rianto. Cukup bagus tadi apa yang dilakukan oleh Eri Rianto dengan melakukan tendangan jarak jauh. Tetapi arahnya masih belum bisa. Malang pintu pertahanan dari keseluruhan Persija. Widodo. Rocky Putire. Bagus sekali kerjasama antara Rocky dan Widodo. Widodo lagi yang dituju. Widodo. Hampir saja mitra olahraga. Dengan gerakan yang indah tadi. Widodo melepaskan tendangan first time. Arahnya masih menyamping di sebelah kanan gawang dari Hendro Kartiko. Sebagai mana yang kita saksikan dalam tayangan lamban. Lakhirnya. Uston Awawi. Haji Santoso sekarang. Uston lagi. Uston Awawi. Peluang didapatkan dan hasil diperolahraga. Yusuf Ekodono berhasil menggetarkan gawang dari Persija yang dikawal oleh John Mambalau. Dengan demikian mengubah kedudukan menjadi 1-0. Disambut oleh Gegab Gempita seakan Stadion Gelora 10 November. Bergetar mitra olahraga oleh gol yang diciptakan oleh Yusuf Ekodono. Kerjasama dengan Uston Awawi tadi. Persebaya 1 persija kosong. Yusuf Ekodono dan ini merupakan golnya yang pertama. Sepanjang Kiprah Yusuf di kompetisi Liga Indonesia Kempa. Dalam tayangan lambat yang kita saksikan. World class yang sangat bagus antara Yusuf dengan Uston Awawi. Melahirkan gol pertama bagi Persija. Dalam sudut yang berbeda kita saksikan bagaimana proses terjadinya gol. Dari Yusuf Ekodono. Uston Awawi. Adi Santoso. Yusuf Ekodono. Anang Maruf sekarang. Dan ini terlalu wajah dari kejauhan. Nampak handsball tadi. Inilah Anang Maruf dengan wajah lugunya. Kecewa karena wasu dan asisten wasu tidak melihat bola tadi handsball. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Dalam pengamatan kami bola tadi memang menyentuh tangan dari Haryanto. Dan bersama dengan situ sebuah olahraga. Babak pertama pertandingan bergensi yang ngesarat histori antara kesebelasan Persebaya melawan Persija berakhir sudah. Kedudukan sementara adalah 1-0. Satu-satunya gol di babak pertama dikiptakan oleh Yusuf Ekodono. Pemain yang menampak di layar kaca Anda pada menit ke-39. Kami melihat belum ada pergantian pemain baik di kubu Persebaya ataupun Persija. Komposisi pemain seperti yang ditampilkan pada babak pertama. Ya wasit, jajah sudara-jajah sudah menikmati kulit. Awawi akan melakukan tenangan sudut sementara 3 pemain bersebaya berada di kotak finali Persija. Haji Santoso sekarang lepaskan tenangan langsung. Bola sempat muntah dari takat penelitian jaman Don Mamlaung. Ronald Peters, La Kierda dan juga Yusuf Ekodono berada di kotak finali Persija. Eri Rianto. Penelayanan keras dari Eri Rianto masih berhasil diglok oleh pilihan John Mamlaung. Dalam tayangan lama kita saksikan mikro olahraga Ustor Nawawi. Bola dihalo oleh Atangana. Di sana ada Eri Rianto sekali kontrol melepaskan tendangan kaki kanan. Yusuf Ekodono dan mitra olahraga. Satu keberuntungan belum berpihak pada persebaya di mana tendangan Ronald Peters tadi masih membentur. Mister Gawang John Mamlaung dan kembali keluar. Tidak menghasilkan gol dalam tayangan lama kita saksikan mitra olahraga. Haji Santuto, Yusuf Ekodono, Ronald Peters. Masih menyampung di sebelah kiri Gawang John Mambalau tendangan dari Ronald Peters tadi. Ronald Peters mencoba memanfaatkan peluang di mana dia tidak dikawal dan berada pada posisi yang cukup bebas. Ia melepaskan tendangan kaki kanan. Rocky yang dituju. Kunchoro. Lepaskan tendangan langsung. Muntah bola dari tangkapan penjaga gawang Hendro Kartigo. Maksudnya mau disambar oleh Rocky Kipirai. Dan bersama dengan itu Hendro kembali. Mencoba menangkap bola. Sehingga terjadi benturan tadi dan menyebabkan Hendro Kartigo tergeletak. Dalam tayangan lama kita saksikan tendangan dari Kunchoro. Empat lepas dari tangkapan Hendro. Ada Rocky di sana dalam saat yang bersamaan Hendro menangkap bola. Dalam ingle yang lain atau dalam sudut yang lain untuk olahraga kita saksikan. Tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Rocky Kipirai. Sebiasa dilakukan oleh Ustom Nawawi. Lakir dah sekarang. Yusuf Ekonono. Satu peluang emas dimiliki oleh Yusuf Ekonono. Tapi gagal. Sementara kita saksikan protes kembali dilakukan oleh pemain presidia yang menganggap posisi mesuksida offside. Zainal Jambak. Arianto sekarang. Lebih banyak menguasai permainan. Para pemain persidia. Widodo kali ini tendangan kaki Widodo. Selain pelan juga bergulir ke sebelah kanan gawang Hendro Kartu Kom. Karena memang tidak pas tadi ketika dia melakukan tendangan. Dalam tayangan lama kita saksikan. Inilah aksi dari Widodo. Hitra olahraga Persebaya akhirnya berhasil unggul atas tim favorit di grup barat lainnya persidia dengan skor 1-0. Gold tunggal untuk Persebaya diciptakan oleh Yusuf Ekonono di babak pertama tadi tepatnya pada menit ke-39. Dengan demikian Persebaya berhasil menambah 3 poin dari 12 menjadi 15. Dari 8 kali main Persebaya menang 4 kali. Seri 3 kali dan kalah 1 kali. Gold memasukkan 9 dan memasukkan 4.